Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aura Rizky Ananda Saya dari jurusan Psikologi Universitas Islam Riau Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apakah itu emosi Kenapa emosi bisa muncul Dan apa sih pengaruhnya dalam kehidupan kita Jadi emosi itu berasal dari bahasa latin yang artinya bergerak Kalau dalam bahasa inggris emosi itu disebut dengan emotion Emotion itu sendiri dari kata motion yang artinya bergerak Jadi emosi itu punya andil dalam mendorong orang untuk melakukan sesuatu Tanpa emosi manusia gak bakal terdorong untuk melakukan sesuatu Contohnya mengejakan tugas kuliah yang sedang saya lakukan sekarang ini Jadi apa sebenarnya emosi itu? Emosi adalah pola reaksi kita terhadap suatu kejadian yang spesifik Ingat reaksi Contohnya saat kamu mendengar suara keras kamu akan kaget Atau saat kamu diputuskan sama pacar kamu kamu akan merasa sedih Nah jadi emosi itu bersifat universal Yang artinya semua orang cenderung bakal bereaksi sama Kalau lagi dipicu sama suatu emosi Contohnya saat kamu sedang marah Kamu bakal ngomong dengan ada yang tinggi Atau saat kamu kaget Mata kamu akan muotot Mata kamu terbuka Bahkan ada yang sampai berteriak Selain emosi ada yang namanya mood dan perasaan Itu bedanya gimana ya? Nah emosi itu reaksi kita yang spontan terhadap suatu rangsangan Dari luar diri kita Yang cuma bertahan beberapa detik Contohnya saat kamu tabrakan Kamu akan kaget, panik, berteriak, atau lain sebagainya Tapi itu hanya bertahan beberapa detik saja Nah jika emosi diberi arti Maka akan menjadi perasaan Kalau perasaan itu ketika kita merasakan suatu emosi Terus kita hubungi dengan suatu pengalaman yang subjektif Muncullah perasaan Lalu perasaan itu mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang kita sadari Apa yang dirasakan satu orang dengan orang lain Relatif sulit untuk dibandingkan Hanya diri sendirilah yang bisa mengalami perasaan yang muncul Oleh sebab itu disebut pengalaman subjektif Misal kamu merasa damai Maka kamu sendiri yang bisa mengalaminya Rasa damai yang dirasakan oleh kamu dan orang lain Bisa saja berbeda kadarnya Emosi dan perasaan digunakan secara tumpang tinggi Dalam percakapan kita sehari-hari Saat kamu bertanya pada orang lain Apa yang dia rasakan ketika diselingkuhin sama pacarnya Kamu tidak mungkin bertanya bagaimana emosimu Tapi kamu akan bertanya bagaimana perasaanmu Kalau mood itu campuran emosi dan perasaan Yang bisa bertahan selama beberapa menit Jam bahkan berhari-hari loh Biasa bukan muncul karena suatu kejadian spesifik Tapi bisa jadi karena cuaca Kurang istirahat Hormon Dan lainnya Nah biasanya mood memiliki nilai kualitas positif atau negatif Dengan kata lain Orang hampir selalu membicarakan salah satu dari kualitas mood Seperti good mood atau bad mood Nah jadi urutannya itu gini Emosi datang duluan Secara spontan Lalu diikuti oleh perasaan Yang ada hubungannya sama interpretasi kita Terhadap emosinya Terus mood adalah campuran keduanya Yang berlangsung lama Kapan saja reaksi ini muncul Emosi muncul setiap saat Setiap ada stimulus apapun Atau rangsangan apapun Dari luar Emosi bisa muncul kapanpun Dengan rangsangan apapun Misalnya saat kamu mau pergi ke kampus Kamu terjebak macet Kamu pasti akan kesal dan panik Karena takut ketinggalan kelas Jadi emosi itu Ada di setiap aspek dalam kehidupan kita Lalu dari manakah emosi itu Semua emosi berasal dari sistem nimbik otak Yang kira-kira berukuran sebesar sebuah kacang wanuk Dan terletak di batang otak Otak kita berpikir Stimulus apa sih yang masuk ke indera kita Nah kira-kira reaksi apa yang cocok untuk stimulus ini Tapi apakah kamu tahu Apa fungsi emosi dalam kehidupan kita Fungsi emosi Membantu manusia mengambil keputusan Menghindari bahaya Bahkan membangun rasa empati Faktor pemicu emosi Bisa bersumber dari dalam atau luar diri sendiri Perasaan ini akan menghasilkan Perubahan signifikan di tubuh manusia Mulai dari level energi Intonasi suara Hingga ekspresi wajah Satu Memotivasi mengambil tindakan Wajar jika seseorang merasa tegang saat menghadapi ujian Atau wawancara kerja Respon ini membuat seorang mengambil tindakan Untuk belajar atau berlatih kebijian Disinilah peran krusial perasaan Yaitu menjadi pemacu Untuk bertindak sesuatu yang positif Dua, membantu menghindari bahaya Aspek yang membuat makhluk hidup bisa menghindari bahaya Adalah intuisi yang dirasakannya Contohnya saat kamu berjalan melewati petan yang sepi dan gelap Dengan rasa takut ataupun khawatir itu Membuat kamu lebih waspada saat berada di situ Dengan adanya emosi Manusia bisa mengambil keputusan dengan cepat Ini sangat berkaitan dengan kemungkinannya bertahan hidup Tiga, memudahkan pengambilan keputusan Berkat emosi, manusia dapat mengambil keputusan dengan lebih mudah Mulai dari hal sederhana saat kamu ingin memesan makanan Yang ingin kamu makan Hingga menentukan pilihan pemimpin politik yang akan kamu dukung Empat, memudahkan dipahami orang lain Saat kita berinteraksi dengan orang lain Sangat penting untuk memberikan sinyal tentang apa yang kita rasakan Dengan menunjukkan bahasa tubuh tertentu Seperti ekspresi wajah, sorot mata, dan lainnya Tak hanya itu, emosi juga membantu mengomunikasikan Apa yang sedang kita rasakan kepada orang lain Dengan cara menyampaikan secara langsung Dengan cara ini, lawan bicara kita akan tahu apa reaksi yang harus diberikan Lima, membantu memahami orang lain Di sisi lain, perasaan ini juga membuat kita bisa memahami orang lain dengan lebih mudah Ketika seseorang bisa merespon perasaan orang lain dengan tepat Maka koneksi yang terjadi bisa lebih baik Contohnya, saat sahabat kamu baru putus di saham pacarnya Dia akan galau, menangis, dan pasti cerita kepada kamu Nah, di situ kita bisa tahu respon apa yang harus kita berikan Nah, jadi sudah tahu kan apa itu emosi? Memahami emosi dari malu hidup di sekitar akan memberikan informasi jelas Bagaimana cara merespon dalam situasi tertentu Jika tidak ada emosi, tentu sulit membayangkan apa yang sedang dirasakan orang lain Musahil pula membuat orang lain tahu saat kamu sedang ingin sendiri, gembira, atau cemas Sekian dari saya, jika menurut kamu video ini bermanfaat Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih